Tim Balai Konservasi Sumber Daya Alam Ponorogo mengevakuasi seekor terenggiling yang masuk ke rumah warga di Ponorogo, Jawa Timur. Hewan lindung tersebut dievakuasi ke Balai Konservasi. Tim BKSDA Ponorogo mengevakuasi seekor terenggiling dari rumah Fajar Wiharjo di Desa Sahang, Kejabatan Ngebel, Ponorogo. Sebelumnya seekor terenggiling, betina, masuk ke rumah warga dengan kondisi luka parah di bagian ekor. Diduga terenggiling tersebut diserang binatang liar di kawasan hutan. Setelah memberikan perawatan darurat, Tim BKSDA Ponorogo membawa hewan lindung dengan nama latin Manis Javanica ini ke Balai Konservasi di Madiun. Dia menemukan terenggiling dengan kondisi kita observasi itu ternyata kondisinya kurang sehat. Jadi kita ambil dan nanti kita bawa ke Lembaga Konservasi di Ngumbul untuk dilakukan perawatan selanjutnya oleh dokter Iwan di Lembaga Konservasi di Ngumbul. Itu jenis terenggiling, Manis Javanica, itu termasuk saat batu dilindungi dendam-dendam. Dan itu memang karena dilindungi, itu memang terancam penah manusia di alam. Terenggiling betina dengan panjang tubuh mencapai hampir 1 meter ini, rencananya akan dirawat sementara untuk kemudian dilepasliarkan kembali. Tim BKSDA Ponorogo juga mengimbau kepada masyarakat untuk segera melapor kepada petugas jika menemukan hewan-hewan dilindungi masuk ke permukiman. Apalagi sebulan terakhir, telah dua kali ada terenggiling dilaporkan masuk ke permukiman warga di desa Sahang Ponorogo.